4, 3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat safety planner Kali ini saya menyampaikan bahasan yang sederhana, simple Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan satu wawasan buat kita semua Sebagai salah satu upaya pencegahan kecelakaan di lapangan Apa itu bahaya, apa itu resiko, apa itu near miss incident, apa itu accident Sebelum saya melanjutkan video ini Untuk kreativitas kami yang lebih baik ke depan Maka saya mohon dukungan Anda untuk subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya Bahaya adalah segala sesuatu bisa berupa sumber tindakan atau kondisi yang berpotensi mengakibatkan kerugian Contohnya apa saja? Banyak sekitar kita ini banyak sekali bahaya-bahaya yang kita bisa temukan Satu diantaranya bahaya yang terkait sumber adalah sumber radiasi matahari Itu adalah merupakan satu contoh bahaya Kemudian tindakan Tindakan-tindakan tidak aman Bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi Dan lain-lainnya itu adalah contoh-contoh daripada bahaya yang berupa tindakan Sedangkan kondisi-kondisi yang berbahaya contohnya apa? Lantai yang licin Jalan yang berlobak Kabel listrik yang terkelupas Itu adalah contoh-contoh dari bahaya dari kondisi yang tidak aman Sekarang kita melangkah ke definisi resiko Resiko adalah kemungkinan akibat atau kemungkinan terjadinya kecederaan Kerusakan pada properti Kerusakan lingkungan atau terganggu proses Yang disebabkan karena terpapar oleh satu bahaya Jadi kalau kita berbicara resiko Itu adalah sesuatu ketidakpastian Perbedaan yang nyata antara bahaya dan resiko adalah Bahwa bahaya nilainya tetap Di mana-mana satu kondisi atau tindakan atau sumber Itu adalah kadar nilai bahayanya sama Sedangkan kalau kita berbicara resiko Maka Ada kemungkinan berbeda Tergantung pada faktor kemungkinan Atau probability Atau likelihood Atau frekuensi Dan tergantung pula pada Konsekuensinya Atau dampaknya Atau tingkat keparahan yang ditimbulkan Dari bahaya tersebut Sekarang saya akan memberikan contoh Untuk bisa membedakan Apa itu bahaya dan resiko Kabel telanjang Kabel telanjang yang beraliran listrik Itu adalah bahaya Sedangkan Tingkat kemungkinan karyawan Menyentuh Kabel telanjang tadi Itulah yang disebut dengan munculnya resiko Contoh lain lagi Semen Seberat 40 kg Itu adalah contoh Dari satu bahaya Akan muncul resiko Seandainya Anda seorang karyawan Mengangkat semen tersebut Sendirian Secara berulang-ulang Tingkat kemungkinan karyawan tersebut Mengalami cedera tulang belakang Akibat mengangkat satu benda atau barang Yang melebihi dari kapasitas yang seharusnya Inilah yang disebut dengan resiko Apa itu near-miss Insiden atau insiden Dan eksiden atau kecelakaan Insiden adalah Suatu kejadian Yang dapat Atau telah mengakibatkan Timbulnya kecederaan Kerusakan pada properti Lingkungan Dan terganggunya Proses Dalam hal ini Insiden Bisa berupa Near-miss Near-miss adalah Suatu keadaan Yang jika ada penyimpangan Sedikit saja Sudah Akan mengakibatkan Timbulnya kerugian Eksiden atau kecelakaan Kecelakaan merupakan Satu kejadian Satu insiden Yang tidak diharapkan Tidak diinginkan Dan Telah mengakibatkan Satu kerugian Jadi disini Sudah cukup jelas Sekarang Tahapannya Adalah Pada awalnya Muncul bahaya Terlebih dahulu Dari bahaya Akan Naik level lagi Menjadi Munculnya Satu resiko Dari resiko Naik ke jejang berikutnya Yaitu Terjadinya Insiden Insiden yang belum Mengakibatkan Satu kerugian Maka Biasanya kita sebut dengan Near-miss Atau Hampir celaka Barulah Kemudian Jika insiden Tadi sudah Menimbulkan Kerugian Inilah yang disebut dengan Eksiden Atau Kecelakaan Kecelakaan Selalu identik Dengan Biaya Atau Cost Atau Loss Atau Kerugian Karena Apabila sudah terjadi Kecelakaan Atau Eksiden Berarti disini Ada kemungkinan Sudah timbul Adanya Kecederaan Dan Atau Kerusakan Pada Properti Dan Atau Terjadinya Kerusakan Pada Lingkungan Dan Atau Terganggunya Proses Produksi Dengan Mengetahui Definisi Yang Benar Kita Akan Bisa Melakukan Tindakan Yang Benar Pula Stop Bahaya Hilangkan Kondisi Dan Tindakan Tidak Aman Maka Insya Allah Kita Bisa Menghentikan Kecelakaan Sahabat Safety Planner Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Dan Bunyikan Loncengnya Salam Safety Planner Lupa 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 Lui Tindakan Lupa Lupa Besta Men Men Percast Men Do Des Libro cold